Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta selasa kemarin. Pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga kalinya sejak Desember 2022 atau dalam tiga bulan terakhir. Ya, sebagian orang ini menganggap pertemuan Luhut Bin Sarpanjaitan dengan Surya Paloh bermakna politik karena posisi Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai seorang pejabat istana. Nah, adakah pertemuan ini terkait erat dengan kontestasi pemilu Presiden 2024? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, tadi sudah kami perkenalkan satu persatu. Saya ingin sapa lagi, Bapak-Bapak selamat petang, sudah ada Pak Sugeng, Mas Toto dan juga Pak Gun Gun. Selamat petang, Agita Tisang dan juga Pemirsa TV One. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Saya mungkin awali langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng ini pertemuan yang cukup fantastis begitu ya, karena kan bahkan sampai lebih dari satu setengah jam ini Pak Sugeng. Bisa diceritakan sebenarnya pertemuan apa saja, karena kan kalau dibilang isunya cukup serius, politik kebangsaan. Apa saja sih Pak? Ya, selalu dan selalu ya Pak Surya bertemu atau silaturahmi kepada siapapun, selalu yang dibahas masalah-masalah kebangsaan. Sebagai misal adalah menyangkut tentang perlunya stabilitas politik dalam rangka terus kita ini bangsa mampu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Lantas di situ apa yang sebut stabilitas biasanya lantas diurekan. Nah demikian juga misalnya beberapa waktu lalu ketemu Pak Subianto, apa Prabowo Subianto, misalnya kalau Pak Prabowo lebih heavy-nya kepada pertahanan dan sebagainya. Dan seterusnya, Pak Surya biasanya concern terhadap tata nilai bagaimana bangsa ini harus dibangun, harus ada kepemimpinan yang genuine dan sebagainya. Sehingga bangsa ini tetap dalam tingkat kohesivitas yang tinggi. Di mana tantangan-tantangan yang ada demikian tidak mudah hari-hari ini. Nah demikian juga kemarin yang dibahas adalah persoalan-persoalan kebangsaan secara umum. Seluruh masyarakat bisa saja menginterpretasikan bahwa di sini kemungkinan membahas soal pencapresan dan sebagainya. Itu tidak tertutup kemungkinan juga. Kebetulan saya harus jujur katakan karena memang ada pertemuan empat mata. Kurang lebih berlangsung 40 menit. Sementara kami-kami ketika empat mata itu ya kami tidak, dan kami menghormati. Kita tidak berusaha mengorek-gorek apa sih yang dibahas dan sebagainya. Tetapi begitu keluar, masing-masing kita juga ngobrol, saya ngobrol dengan Pak Luhut. Semuanya dengan, mohon maaf harus saya katakan, dengan binar-binar yang luar biasa. Ekspresi beliau-beliau itu bagikan dua seorang sahabat yang dengan canda tawa yang sangat-sangat genuine begitu. Tidak ada ekspresi yang merasa ini merasa itu. Jadi saya sendiri menilai bahwa pertemuan kemarin sungguh luar biasa. Dua tokoh bangsa yakni Pak Luhut, Binsar, Pak Jaitan dengan Pak Surya. Yang bisa saja hari-hari ini sering diinterpretasikan di mana misalnya Pak Surya ada di selatan, Pak Luhut di utara, Pak Surya di timur, Pak Luhut di barat. Misalnya demikian, tetapi atas kedewasaan beliau masing-masing tetap silaturahmi terjaga. Dan hari kemarin memang pertemuan ketiga. Bahwa latas tadi diinterpretasikan misalnya Pak Luhut adalah orang istana misalnya. Itu kan tadi interpretasi. Tetapi pada dasarnya, dua tokoh ini sama-sama concern bagaimana ke depan ini termasuk pemilu misalnya adalah berlangsung dengan peaceful. Itu di garis bawahnya. Masing-masing punya kepedulian tentang itu. Ada yang mempertanyakan apakah membahas calon presiden atau tidak membahas. Saya kira itu hak beliau-beliau lah kami tidak mengorek terlalu jauh. Oke baiknya. Dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang dibahas adalah berkaitan dengan 2024 ataupun mungkin ada hal-hal lain juga yang dibahas. Nah kita ingin dengar suara dari pakar politik. Pertama kita ingin menuju ke Mas Gugun terlebih dahulu. Mas Gugun, kira-kira ini dominannya ketika pembicaraan ada satu setengah jam lebih dan juga ada pertemuan yang tertutup sekitar 40 menitan itu. Apakah hanya membahas yang berkaitan dengan kebangsaan saja atau jangan-jangan main core yang dibahas adalah soal perpolitikan 2024? Iya kita tidak bisa kemudian menyimpulkan pertemuan itu hanya semata-mata normatif. Bicara soal hal-hal besar, frame besar karena ada konteks sosial politik yang relevan untuk dibincang sebagai satu agenda terdekat. Ya saya tidak menapikan bahwa perjumpaan itu pasti ya terhubung dengan konstelasi 2024 juga. Sama halnya misalnya dulu Pak Luhut juga jelang pemilu 2019 itu melakukan jejaring komunikasi politik. Jadi kalau dalam bacaan komunikasi politik itu kan ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Semua orang melakukan itu baik lewat negosiasi, lobi ya. Yang ujungnya ada dua hal. Pertama adanya kesepahaman, yang kedua adanya kesepakatan. Jadi perjumpaan ya belum tentu meskipun sepaham itu bersepakat. Nah dalam konteks itulah saya pikir Pak Luhut memerankan fungsi sebagai bridging ya dalam konteks jejaring komunikasi politik itu. Bahwa dia tidak bisa dinapikan ya figur Pak Luhut itu memang mewakili yang disebutkan sirkel ya. Sirkel kekuatan politik tertentu. Misalnya sirkelnya Pak Jokowi begitu. Nah itu kan mau nggak mau politik asosiatif selama ini memang kuat melekat pada sosok Pak Luhut. Nah persoalannya adalah apakah di agenda 2024 ada kesepahaman yang dibangun, nanti apakah berujung dengan kesepakatan atau tidak menurut saya akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dinamika internal-eksternal partai politik. Dinamika figur yang bertarung. Kemudian kesepakatan-kesepakatan yang mungkin menjadi ruang negosiasi yang tidak bisa dibuka di media. Seperti Pak Sugeng tadi sampaikan, ada perbincangan yang sifatnya ada CPM itu istilahnya. Communication of Privacy Management. Jadi manajemen pengelolaan pesan yang mungkin sebagian diantaranya di skip dalam konteks misalnya ruang publik. Nah itulah yang dulu kita bisa lihat misalnya Pak Luhut bertemu dengan Pak Prabowo ya kan. Dan itu kemudian jadi instrumental conditioning atau pengondisian instrumental ya pada saat misalnya pemilu usai. Akhirnya kemudian ada politik akomodasi yang sebenarnya jauh-jauh hari ini sudah disiapkan prakondisinya. Hal-hal seperti itu menjadi hal yang mungkin harus kita baca sebagai sebuah mata rantai ya komunikasi politik yang tidak bisa dibaca hanya dalam satu segmen. Oke, saya mau juga minta tanggapan dari Mas Toto. Tadi kalau Mas Gunggun menyebutkan ada juga pasti agenda 2024 ada kesepahaman yang kemudian akan mencoba dibangun. Bagaimana kemudian membaca kesepahaman ini? Ya, pertemuan ini kan menjadi ramai karena ada sebuah prakondisi yang terbangun di sebagian kalangan masyarakat. Masyarakat hipotesanya yang pertama adalah ada keretakan yang terjadi antara pihak sana misalnya dengan ASDEM ketika sekarang berpotensi bergabung dengan dua partai oposisi. Memajukan ASDEM itu spekulasi dan hipotesa pertama. Hipotesa kedua kan adalah kepercayaan sebagian masyarakat juga. Pak Luhut itu punya posisi politik sebagai industrikel Pak Jokowi. Sehingga menyebabkan pertemuan antara dua tokoh senior ini tidak dipaksirkan sebatas pertemuan yang berbicara mengenai hal-hal normatif. Tapi langsung dikaitkan dengan dua spekulasi tadi. Dan ini yang menurut saya memang menarik ya ketika pertemuannya terjadi misalnya tadi Pijuan mengatakan dua kali dalam jangka waktu hanya sekitar tiga bulan. Dan pertemuannya pun sebetulnya kalau dikatakan terbuka sekali tidak karena tidak ada konferensi persesudahnya. Bahkan kalau mau dikatakan dibocorkan ya dibocorkan oleh orang yang sama kalau saya tidak salah oleh Pak Peter Gonta. Yang memang dikatakan dekat dengan Pak Luhut tapi juga berbeda dari partai Nasdaq misalnya. Dan apakah isi pertemuannya hanya sebatas masalah kebangsaan? Kalau hanya sebatas masalah kebangsaan biasanya secara komunikasi politik itu akan dilakukan secara terbuka. Lalu kemudian diikuti oleh konferensi pers bersama-sama untuk menjelaskan apa sih hal-hal produktif yang sudah dibicarakan. Dan yang kedua tadi kan Mas Geng juga sudah mengatakan bahkan ada pertemuan 40 menit empat mata. Dan biasanya kesepakatan politik itu atau hal-hal yang sensitif itu terjadi di panggung belak, bukan yang terjadi di panggung depan. Jadi saya hanya bisa mengatakan tidak salah kalau dari prakondisi dan situasi-situasi yang terjadi sebelumnya, hipotesa-hipotesa yang ada terkait dengan Nasdem dan Pak Luhut, memang orang mengatakan ini ada kaitannya pasti dengan 2024 kah? Atau pertarungan politik menuju pencalonan kah? Yang kita tidak tahu juga ujungnya seperti apa ya. Tetapi memang saya lebih melihat Andrik tetap menghadap pembicaraan yang terkait dengan situasi politik elektoral atau politik kekuasaan, bukan dalam konteks pencapresan. Karena kalau kita kembali lagi bicara mengenai positioning Pak Luhut di sini, Pak Luhut ini kan bukan pertemuan partai. Berbeda kalau kemudian Pak Bang Surya kemudian misalnya dengan Pak Prabowo atau bertemu dengan Ibu Luhut. Di situ kita lebih bisa menduga bahwa pembicaraan mengenai politik elektoral akan berbicara mencapresan. Saya lebih melihat kalau kita percaya bahwa ini adalah kapasitas Pak Luhut sebagai bagian dari Inersiatal Jokowi, ini adalah bagian dari perangkai kembali, peratakan yang minimal tinggul di persepsi sebagian publik. Tetapi apakah itu sudah berujung pada kesepakatan, kita tidak pernah bisa tahu sampai Bang Surya atau Pak Luhut sendiri yang membukanya. Oke, berarti sebetulnya pertemuan ini masih misteri begitu ya. Kira-kira apa sih yang kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi? Ini tadi disampaikan kayaknya kalau politik elektoral enggak. Ataupun juga tadi disampaikan kalau sel pencapresan juga enggak. Tapi kan enggak bisa kita pungkiri juga bahwa Pak Luhut ini dekat dengan tokoh-tokoh politik yang juga ada berada di partai. Atau jangan-jangan nanti ada kemungkinannya ini akan berbicara soal perjodohan antara Anies Baswedan, mungkin dengan Ganjar atau mungkin dengan nama-nama lain, nanti coba akan kita bahas ya. Tapi kita harus jeda atau lebih dulu jendak pemirsa, kami kembali sesaat lagi.